Beralih ke berita selanjutnya Tribuners, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyoroti betapa sulitnya ujian praktek pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, termasuk soal tes angka 8 dan zigzag. Ia bahkan berseloroh jangan sampai ketika rintangan yang sulit tersebut bisa dilalui oleh pembuat SIM, maka akan membuat pengendara seperti pemain sirkus. Dikutip dari tribunews.com pada Kamis 22 Juni, hal ini dikatakan Listio Sigit Prabowo saat memberikan arahan dalam upacara wisuda program pendidikan ilmu kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK pada Rabu kemarin. Ia mengaku pembuatan SIM masih sulit. Laporan tersebut juga sama dengan mengurus balik nama kendaraan dan sebagainya. Hal ini tentu perlu adanya perbaikan. Kapolri Lantas menyebut ujian praktek pembuatan SIM terkait tes berjalan dengan rintangan dengan angka 8 dan zigzag. Ia meminta Kakor Lantas untuk mengambil kebijakan perbaikan jika tes tersebut sudah tidak relevan. Listio pun berseloroh jangan sampai ketika rintangan yang sulit tersebut bisa dilalui oleh pembuat SIM akan membuat pengendara seperti pemain sirkus. Di sisi lain, Kapolri juga mengatakan pihaknya untuk mempermudah ujian praktek pembuatan SIM. Hal ini untuk menghindari adanya pungutan liar atau pungli. Dalam sambutannya itu, Kapolri kembali mengingatkan jajarannya untuk tidak bergaya hidup mewah dan tidak melakukan aksi pamer harta yang dimilikinya. Mulanya, Listio meminta kepada para wisudawan agar menjadi pemimpin yang berkarakter yang baik. Listio tidak mengungkiri diantara anggotanya pasti ada yang dari keluarga yang berada. Namun demikian, ia meminta agar anggota Korps Bayanggara yang memiliki harta berkecukupan tidak perlu memamerkannya di media sosial. Pembuatan SIM ini masih dilihat sulit, laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan juga sama, dan seterusnya. Saat ini kita terus melakukan upaya perbaikan. Dan khusus untuk pembuatan SIM, ini saya minta Kakor Lantas, tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya ngelewati apa itu, siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Ya, karena kalau yang lolos dari situ, pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Jadi hal-hal yang begitu kita perbaiki ke depan, sehingga kemudian hakikat apa yang ingin kita dapatkan dari seorang pengendara tanpa harus menggunakan hal-hal yang sangat sulit. Kita terus melakukan perbaikan, saya kira super app saat ini kita lakukan terkait dengan pengaduan masyarakat, Dumas dan Propamposisi, kita sambungkan dengan Kompolnas, kita sambungkan dengan Menkupol Hukam, sehingga kita bisa mendapatkan pelayanan, kita memberikan pelayanan terhadap pengaduan dari masyarakat. Layanan 1-1-0, saya kira sekarang ini sudah bisa digunakan di mana saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!